Intro Wah, Mitra Sepak Bola kebetulan banget nih, ya lagi ada yang latihan mana? Ica mau ini ya, Ica mau nanya sama bapak sama ibunya boleh gak ya gabung? Permisi, bapak, ibu, selamat pagi semuanya. Boleh aku di tengah-tengah? Boleh ya? Ini kan gini ya Pak, Bu, berhubung. Eh, kenalan dulu kali ya? Aku Ica. Winda. Winda, ini pelatihnya yang mana? Latihan. Oh, Ibu Winda pelatihnya. Ini berhubung gini, jadi ceritanya aku mau ikutan latihan mana nih, mau belajar buat mana. Nah, bisa tolong ajarin aku gak? Boleh. Boleh. Sama pelatihnya. Silahkan. Boleh. Ah, Mitra Sepak Bola, gak sabar nih, pengen cepet-cepet latihan buat mana ya. Kalau gitu sambil Ica siap-siap buat latihan nih, sekarang Ica mau kasih informasi yang sayang banget buat dilawat. Langsung aja kita lihat ini deh. Ayo, ibu. Berbicara tim nasi Indonesia tidak lepas dari satu sosok penyerang kontroversial, yakni Ferdinand Sinaga. Kecepatan dan insting mencetak gol yang dimilikinya menjadikannya pemain 26 tahun ini andalan tim nasi berbagai kelompok usia. Salah satu prestasi terbaiknya kalah berseragam merah putih adalah menjadi top scorer di ajang ASEAN Games 2014 lalu dengan torehan 6 gol. Ferdinand Sinaga adalah ikon tim Garuda baru. Suatu kebanggaan di setiap pemain, di semua pemain seluruh Indonesia. Mau yang tidak main di liga atau bermain di liga atau seperti ini, pasti bangga dengan yang namanya tim nas dan Garuda di dada. Sebagai seorang striker, Ferdinand punya satu panutan, seorang legenda hidup di nasi Indonesia. Dan musik besarnya adalah untuk meneruskan prestasi sang idola. Ya kalau untuk panutan itu Mas Bambang, itu dia. Kenapa? Ya karena dia menurut saya luar dalam lapangan itu disiplin sekali. Dan dia punya karisma. Kapten tim nas itu susah untuk mencari kapten tim nas seperti Mas Bambang. Meski begitu karir Ferdinand di tim nas tidak lepas dari komentar miris. Emosinya yang meledak-ledak di lapangan membuat dirinya lekat dengan julukan bad boy atau si bocah nakal. Ada satu insiden yang menurut saya mungkin pandangan orang saya salah. Mungkin saya ketika memanjat pagar dengan mengenakan kostim kebesaran Indonesia, itu saya memang salah. Tetapi di balik itu semua ada satu insiden yang sangat tidak baik dengan Inman Nodais pemain. Pada laga melawan Kamerun 25 Maret mendatang, The Dragon berharap supporter Indonesia bisa meramaikan gelora Delta Sidoarjo dan membantu tim Garuda melawan Kamerun. Tetapi di tim nas itu kan ada seluruh Indonesia, seluruh pelosok mereka mendukung serta mendoakan. Dan itu adalah arti yang lebih besar buat saya. Karena tanpa mereka, tanpa surat-surat mereka juga yang positif, surat-suratnya yang digarisbawahi, positif. Itu mendorong semangat saya untuk bermain lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!